Pemirsa terima kasih Anda masih setia bersama Bisbrief dan masih melanjutkan pembicaraan dengan Bapak Hendra Sugani selaku sekjen dari Asosiasi Tuna Indonesia dan masih membahas mengenai kebijakan-kebijakan dari Kementerian Kelautan dan juga Perikanan berdampak kepada bisnis hasil kelautan Indonesia. Pak Hendra kembali melanjutkan perbincangan mengenai tadi terakhir transshipment ya Pak ya. Nah tadi Pak Hendra sempat bilang bahwa kalau saninya terus diberlakukan seperti ini transshipment itu dilarang maka itu akan mengancam dari ekspor Indonesia ke negara lain artinya mungkin impor juga dari yang didapat dari Indonesia ke negara lain begitu ya Pak ya. Nah mungkin kita juga sudah punya grafis mengenai data importuna di Jepang mungkin bisa Anda saksikan di layar kaca Anda terkait dengan importuna juga di Jepang bahwa ini untuk fresh child dan juga frozen ini memang Taiwan itu masih memimpin ya Pak ya Taiwan itu ada di peringkat satu ya Pak ya kemudian ada China kemudian lanjut Korea dan Indonesia ada di peringkat empat kemudian selanjutnya adalah Philippines dan kemudian ada juga grafik mengenai data import cakalang dari Indonesia di Jepang ini sepertinya terus mengalami penurunan dari tahun 2010 masih cukup tinggi kemudian 2011 naik sedikit begitu kemudian terus menurun hingga di tahun 2014 nah melihat data seperti ini saja memang sudah ada penurunan begitu apalagi nanti tadi Bapak mengatakan kalau memang terus diberlakukan transshipment ini sepertinya sangat mengancam dari data ini akan terus drop pastinya ya Pak ya nah mungkin kita membahas dulu mengenai tadi yang importuna sendiri ini paling banyak Taiwan sepertinya sangat disayangkan sekali bahwa padahal Indonesia ini kan hasil kelautannya sangat luas sangat besar sekali laut Indonesia sangat luas dibandingkan negara-negara apalagi Taiwan ya hanya sedikit sebagian kecilnya saja ya lalu kenapa Indonesia ini malah berada di peringkat keempat begitu ya Pak ya Bapak sendiri melihatnya seperti apa sih Pak? data yang ditampilkan tadi adalah data import tuna fresh, chill, dan frozen jadi kita harus lihat untuk fresh, dan chill Indonesia tetap menjadi market sharenya paling besar di Jepang tapi untuk gabungan fresh, chill, dan frozen itu Taiwan nomor satu karena frozen itu jauh lebih besar kuantitinya dibandingkan dengan fresh, chill apa sih Pak sebenarnya yang menjadi permasalahan kenapa Indonesia tidak bisa menyusul Taiwan? justru itu, sebetulnya dengan kebijakan moratorium maupun transshipment, terutama moratorium itu yang mengeneralisasi tidak membedakan di mana dia ditangkap di WPPNRI, wilayah penangkapannya, atau di Laut Lepas Taiwan, semuanya kebanyakan di Laut Lepas jadi kalau kita lihat dari data mungkin di website-nya astwin.org kita bisa lihat bahwa Indonesia untuk southern bluefin tuna saja yang paling tinggi nilainya, itu peringkatnya jauh di bawah kuotanya hanya 750 ton untuk tahun 2014, 2015, maupun sampai prediksi tahun 2017 sedangkan misalnya kita ambil contoh Jepang mereka 2014-3.400 sekian prediksi nanti dapat kuotanya malah naik menjadi 4.737 ton sedangkan Indonesia masih tetap saja di 750 dan prediksinya mungkin di 2015-2017 masih tetap 750 nah ini sangat memprihatinkan, artinya apa? partisipasi kita untuk menangkap ikan tuna di Laut Lepas sangat minim, dan ini seharusnya didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan karena tanpa kita nangkap, orang lain yang menangkap baik, sangat disayangkan sekali begitu ya Pak ya apakah artinya kita harus, Indonesia sendiri harus mempunyai kebijakan-kebijakan seperti tadi dikatakan Taiwan juga diperbolehkan untuk menangkap di wilayah Laut Lepas seperti itu apakah sudah ada duduk bareng bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan membahas masalah ini dan juga mungkin strategi ke depannya seperti apa dari Asosiasi Tuna Indonesia nanti akan kita bahas selesai jeda Pak ya Pemirsa Bisbrief akan segera kembali setelah yang satu ini tetap di tempat Anda selamat menikmati